Dalam buku yang ditulis PH Vanderkamp yang berjudul Pemberontakan Cirebon tahun 1818 dan buku yang ditulis Raden Asik Nata Negara berjudul sejarah Sumedang di jaman kompeni Tuk Nepi Kakiwari yang diterbitkan bali pustaka tahun 1938 dalam kedua buku itu disebutkan pada tanggal 8 Desember tahun 1816 tersiar berita bahwa orang-orang penduduk kerawang ciasam dan pemanukan yang jumlahnya sekitar 2.500 orang laki-laki bersenjata lengkap bermaksud untuk berontak melawan pemerintah mereka dipimpin oleh seorang pemuda berumur 16 tahun bernama Bagus Jabin Putra Bagus Surah Persanda atau Bagusanda yang juga merupakan keponakan Bagus Rangin disebutkan Bagus Jabin berusaha melanjutkan perlawanan pemerintah kolonial dan menggantikan kedudukan Bagus Rangin sebagai pimpinan perlawanan konon Bagus Jabin dianggap orang sakti oleh para pengikutnya para pemimpin perlawanan itu masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Bagus Jabin antara selain Bagus Bulut Bagus Wangsa Bagus Asyidin Bagus Brata Chandra Wijaya dan Taluk mereka semuanya berkumpul di Kampung Loh Bener tepatnya di tepi sungai Cimanuk sebelah barat mereka sudah siap berperang jika serdadu dan polisi pemerintah kolonial menyerang berulang kali Residen Cirebon mengirimkan utusan kepada mereka untuk menanyakan tentang alasan mereka akan berontak dan memberi penasehat agar mereka mengurungkan maksudnya itu Bagus Jabin dan mengikutnya menolak ajakan berdamai dan menjawab pertanyaan itu bahwa mereka dibebani pajak dan kewajiban terlampau berat ditekan oleh para kepala desa dan orang Cina serta merasa diperlakukan tidak adil dalam sebuah naskah berbahasa Jawa berjudul babat geger caleng yang diungkapkan oleh Bapak Yol pimpinan perhimpunan sandiwara jasa sumber Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayo pada tanggal 25 Desember 1967 disitu disebutkan bahwa Bagus Jabin dan mengikutnya mempunyai maksud untuk mengadakan penyerbuan ke kandang haur yakni bekas ibu kota Kabupaten Kerawang dan Indramayo penyerbuan ke daerah itu dimaksudkan untuk menggulingkan kedudukan kepala daerahnya yang tidak diserangi rakyat karena sikap yang tindakannya selalu memeras serta menindas rakyat kemudian untuk penuntut kepada pemerintah kolonial supaya pajak diberingan dan penyerahan upeti dihentikan dalam tulisan van der Kemp kemudian disebutkan pada tanggal 9 Desember tahun 1816 Bagus Jabin dan pengikutnya melancarkan serangan ke kota kandang haur mereka menduduki kota itu dan mengusir penduduk yang dicurigai akibatnya banyak penduduk mengungsi keluar kota karenanya peristiwa pendudukan kandang haur oleh para pengikut Bagus Jabin telah mengakibatkan Residen Cirebon WN Servatius marah sekali segera yang mengirimkan pasukan ke daerah kerusuhan kandang haur dikepung dari segala arah oleh pasukan serdadu Belanda 20 Desember 1816 kandang haur diserang oleh serdadu serdadu dan polisi Belanda dari empat jurusan yakni dari jurusan-jurusan Indramayo ujung loh sarang dan loh bener wetan meski serangan serdadu Belanda dilancarkan dari berbagai penjuru tapi pengikut Bagus Jabin tidak gentar menghadapi semua serangan ditahan dengan gagah berani sementara itu kelompok pengikut Bagus Jabin yang menahan serangan dari arah Indramayo diperbesar jumlahnya dengan tujuan bukan hanya menahan serangan itu tetapi menghancurkan mereka dan sekaligus melakukan serangan ke arah Indramayo serdadu Belanda yang datang dari arah Indramayo berhasil dibukul mundur sementara tiga kelompok serdadu lainnya dapat ditahan sehingga kota Indramayo terancam ketika prajurit Bagus Jabin akan menyerang kota Indramayo tiba-tiba datang bantuan pasukan pemerintah secara serentak dari wilayah Priangan pasukan Priangan ini dipimpin oleh Residen Priangan WC Van Motman datang dari arah Wanayasa Subang terus ke Loh Benarkulon dan sampai di Losarang pasukan serdadu Belanda dari Priangan itu dibantu oleh pasukan dari Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Limpangan di bawah pimpinan bupatinya masing-masing yaitu RA Suryanagara dan RA Aywijaya dalam kesempatan itu pemerintah kolonial mendatakan pula bala bantuan pasukan dari Jawa Tengah yakni 160 orang serdadu Belanda dan data semen Semarang dan pasukan pengawan wetan Solo yang dipimpin oleh bupatnya sendiri RA Niti Diningrat kini pasukan perlawanan Bagus Jabin harus menghadapi musuh yang juga datang dari arah belakang yang justru kekuatannya lebih besar karena itu maksud untuk penduduk Indra Mayu diurukan mereka perlu berhadapan dengan pasukan yang datang dari Priangan pertempuran hebat pun segera terjadi karena kekuatan pasukan tidak seimbang para prajurit Bagus Jabin terdesak sampai ke tepian sungai Cimanuk mereka yang akan menyeberangi sungai ke arah timur dan selatan terpotong oleh pasukan serdadu Belanda dari Ceribon sehingga mereka terkepung rapat hanya kurang dari 25 orang diantara pengikut Bagus Jabin yang berhasil meloloskan diri selebihnya dapat ditangkap sekitar 500 orang tewas dalam pertempuran berjumlah 60 orang dan luka berat 100 orang para tawaran perang dibawa ke Cianjur untuk diadili sedangkan korban dari pihak Belanda adalah 4 orang serdadu Belanda dan 11 orang tentara pribumi pukulan berat terhadap kaum perlawanan pimpinan Bagus Jabin di daerah Loh Benara itu mengakibatkan berhentinya untuk sementara perlawanan tersebut dalam laporan yang ditulis oleh Van Der Kemp pada pertengahan bulan Januari tahun 1818 terjadi keributan di distrik Belandong, Cirebon diserang oleh kaum perlawanan pimpinan Bagus Jabin, Bagus Serit dan Nairem dalam peristiwa itu Demang Among Pancas, kepala distrik Belandong dan jurutulisnya terbunuh mengikut Bagus Jabin yang melakukan kegiatan itu berjumlah 100 orang mereka berkedudukan di Kedongdong Nairem adalah salah seorang demang di daerah Panagangan distrik Indramayu yang pernah menjadi pengikut Bagus Rangin dalam kerakan tahun 1811 beberapa hari kemudian tanggal 23 sampai 24 Januari kaum perlawanan itu menyerempu Palimanan sebuah kota di sebelah barat kota Cirebon mereka berhasil mendobrak penjara di kota itu dan membebaskan rekanan mereka yang berada di dalamnya selain itu jembatan-jembatan yang menuju ke kota itu dihancurkan pada tanggal 27 Januari kaum perlawanan melancarkan serangan ke Raja Galuh ibu kota Kabupaten Majalengka dan desa-desa sekitarnya seperti Banjaran dan juga Palimanan dalam penyarangan itu sejumlah rumah dibakar antara lain rumah Residen Raja Galuh dan rumah Perundang di Banyaran mendengar peristiwa tersebut asisten Residen Heinrich dan Bupati Bangsaan Wetan R.A. Niti Ningrat segera memburu tempat kerusuhan disertai pasukan berkuda berkekuatan 60 orang namun pasukan pemerintah kolonial itu disergap secara tiba-tiba oleh para pengikut Bagus Rit sebelum dapat menunaikan tugas dengan baik akibatnya asisten Residen Heinrich dan Bupati R.A. Niti Ningrat yang berjasa dalam pertemuan dikadang haur tewas dalam penyerahan itu mendengar adanya kerusuhan-kerusuhan di daerah Raja Galuh Residen Priangan Van Motman mengambil inisiatif segera datang ke daerah perbatasan Priangan Cirebon untuk menyelamatkan gudang-gudang kopi di Tomo dan Karangsembung Bupati Sumedang mendapat berita lagi untuk mengirimkan pasukan bersenjata ke Medan Perang dari Batavia dikirimkan pasukan infanteri dari Resimen 5 Batalion pada tanggal 6 Agustus 1818 kaum perlawanan melakukan serangan ke Palimanan mereka merusak komplek bangunan untuk pertahanan Belanda yang sedang dibangun perampas pakaian dan persenjataan sendadu Belanda yang disimpan di komplek bangunan itu pasukan pelopor Belanda yang berada disitu segera mengundurkan diri ke tali Tanjong karena takut berhadapan dengan para penyerang pasukan perlawanan mengundurkan diri kembali setelah Griegel komadon pasukan Belanda menghimpun kekuatan kembali dalam rangka menyusun kekuatan Bagus Serit pernah mengajak ketiga orang Sultan di Cirebon melalui surat agar bergabung dengan gerakannya punah membebaskan Cirebon dari genggaman tahun kolonial Sultan Sepuh menolak ajakan itu bahkan beliau melaporkan ajakan itu kepada pejabat Belanda di Cirebon dan menangkap pembawa suratnya berkat keikut sertaan Sultan Sepuh beserta pasukannya akhirnya Bagus Serit dapat ditangkap oleh pasukan Sultan Sepuh atas keberhasilan ini Sultan Sepuh mendapat hadiah mengargahan dari pemerintah kolonial sebaliknya Nairem dan Bagus Serit berdasarkan keputusan pengadilan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 31 Oktober tahun 1818 sedangkan para pemimpin perlawanan lainnya yang bernama Shafi'i lejo atau yang lejo dan ribut dijatuhi hukuman dera dan dibuang selama 7 tahun selain itu 14 orang pengikut Bagus Serit dihukum kerja paksa seumur hidup di perusahaan di Banda dan 7 orang lainnya dihukum kerja paksa di kebun kopi di Banyuwangi demikian akhir dari perlawanan rakyat Cirebon yang berlangsung selama sekitar 14 tahun sesudah itu selama abad ke-19 tak terdengar lagi perlawanan serupa di daerah Cirebon yang kratik di Banda